Sebanyak 2046 jamaah calon haji bertolak ke Tanah Suci pada hari ketiga pemberangkatan atau masa operasional penyelenggaraan haji tahun 1443 Hijriah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Ahmad Fauzin, di Asrama Haji Pondogede, Jakarta Timur pada Senin 6 Juni. Menurut Fauzin, keberangkatan jamaah calon haji di hari ketiga ini sebanyak lima kloter dari empat embarkasi, yakni Jakarta, Padang, Solo, dan Surabaya. Satu kloter embarkasi Jakarta Pondogede jumlah calon haji yang berangkat sebanyak 393 orang. Satu kloter embarkasi Padang sebanyak 393 orang. Embarkasi Solo sebanyak satu kloter dengan jumlah 360 orang. Dan dari embarkasi Surabaya, memberangkatkan dua kloter dengan jumlah masing-masing 450 orang. Sejak hari pertama telah diberangkatkan sebanyak 15 kloter dengan jumlah jamaah dan petugas mencapai 5.920 orang. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa masa tinggal di Madinah antara 8 sampai dengan 9 hari dengan mengacu kecukupan pelaksanaan sholat arba'in atau sholat fardu sebanyak 40 waktu di Masjid Nabawi. Fauzin menambahkan penelenggaraan haji tahun ini bertempatan dengan musim panas. Cuaca rata-rata di Arab Saudi berkisar antara 30 hingga 44 derajat Celcius dengan kelembapan rata-rata 8 persen. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.